Gue lagi nyobain salah satu jaket terbaik dari brandnya Green Forest Ini jaket sintetik daun Jadi bulu angsa buatan gitu Dan terutama jaket anaknya nih Ini pemilihan bahan yang dipakai itu cocok dipakai untuk anak-anak Karena kan kalau buat anak-anak itu Nggak bisa sembarangan pemakaian bahannya Ini pakai bahan yang bagus juga Nanti gue sebutin juga nih untuk ketiga jaket ini Kekurangan dan kelebihan di jaket ini Biar lu juga nanti bisa milih sikat atau nggak untuk ketiga jaket ini Oh hai Selamat datang lagi di channel Gobbang EQTV Gue masih di Taman Langit Pangalengan Masih camping karena gue disini 2 malem Karena disini tempatnya enak banget Dan kalau emang lu pengen ngeliat Explore gue di Taman Langit Pangalengan Udah ada di video sebelumnya Gue kasih tau disitu semuanya Dari harga, lokasi, spotnya apa aja Disitu ada semua Lu tonton aja di video sebelumnya aja Sekarang gue akan nge-review jaket yang udah gue pakai Kurang lebih hampir 2 malem Karena ini hari kedua Nanti malem itu 1 malem lagi gue nginep besok pulang Dan semalam itu lumayan dingin Karena disini tuh elevasinya itu 1670 mdpl Kurang lebih Jadi semalam dinginnya mulai kerasa Tapi karena gue pakai jaket ini Dan kalau gue ngeliat spesifikasi jaketnya itu Emang ini khusus buat di gunung Kalau dipakai di ketinggian 1600 Sebetulnya masih sangat aman banget Dan nanti sebetulnya ada jaket-jaket Yang beda serinya Yang gue pakai ini jaket Caldara Untuk jaket dewasanya Terus di video awal yang lu lihat tadi Itu jaket anaknya Jaket VG nanti gue liatin juga Sama ada jaket downlightnya juga Salah satu jaket anak yang pemilihan bahannya itu Menurut gue Teliti dari Green Forest Karena pakai bahan yang cocok lah Untuk bergesekan dengan kulit anak-anak nantinya Ini gue pakai CSL Kemarin gue itu nyoba pakai CSM Cuman kekecilan di badan gue Bini gue pun kebetulan lagi ngisi kan 7 bulan pakai CSL juga Nah kemungkinan kalau emang lu terbiasa pakai CSM kayak gue Di jaket ini kayaknya harus dinaikin size-nya Gue pun ini naikin size-nya jadi size L Sekarang kita lihat untuk bahan yang dipakai disini Ini salah satu pemakaian bahan Untuk jaket puffer kayak gini tuh Salah satu jaket yang lembut untuk bahannya Jadi ketika nantinya lu pegang disini Entah itu bagian luar Ataupun bagian dalamnya Itu memakai bahan yang sama Pakai bahan polyester Polyester itu sebetulnya Sering banget Dicantumkan di beberapa jaket puffer kayak gini Cuman ini polyesternya tuh terasa lebih lembut menurut gue Tipis, tidak terlalu tebal Dan nyaman ketika bergesekan dengan tangan gue Ataupun di dalam itu dengan kulit tangan gue tuh Terasa nyaman untuk Gesekan di bahan yang dipakai disini Karena untuk jaket puffer kayak gini tuh Ada yang kaku kadang Ada yang tebal Kalau ini ketebalannya pas Dan ketika gue pegang pun Nyaman ketika bergesekan dengan kulit Nah ini dalamnya itu pake dakron Atau pake bulu angsa bang Karena rata-rata untuk jaket kayak gini Ya pake kedua bahan tersebut Nah untuk yang dipake di jaket ini Ini pake synthetic down Untuk nama artikelnya sih Kaltara ghost down synthetic premium Gue pernah ngeliat bahan dasarnya itu Kayak gimana Emang mirip banget dengan bulu angsa Kalau dakron itu kerasa lebih agak keras Padat Sama tidak selembut Agak-agak kasar dikit lah untuk dakron itu Kalau ini lebih ke kayak bulu angsa aja gitu Untuk jenis atau tekstur bahan yang ada di dalam sini Karena ini lebih ke dimiripin banget Dengan bulu angsa Atau sebagai pengganti bulu angsa Kalau yang dicantumkan oleh green forest Untuk bahan synthetic down kayak gini Makanya jangan heran ketika nantinya lo pegang kayak gini tuh Ini bener-bener lembut Dan kalau sekarang lo liat Disini kan ada kayak pola gitu Dan disini udah keliatan tuh Gelembung-gelembung atau daya kembang Dari masing-masing ruas ini tuh Bener-bener memenuhi ruangan-ruangan yang ada disini Karena memang feel power dari jaket ini tuh 600 Kalau kita ngeliat atau berpacu pada jaket-jaket bulu angsa Itu selalu nyantumin feel power atau daya kembang di jaketnya Itu ada yang 600 Ada yang 750 Ada yang 850 Ada yang lebih tinggi lagi Ini angka yang udah ideal sebetulnya Dan semalam gue pake pun daya kembangnya bagus Jadi keliatan banget jaket gelembungnya gitu Kalau sekarang wilayah kan jaket gelembung Orang-orang Bandung tuh bilangnya jaket gelembung Jadi proses gelembungnya itu Bener-bener kerasa dan keliatan banget Kalau feel powernya rendah Biasanya daya kembang di masing-masing ruas ini tuh Tidak terlalu keliatan Kalau ini bisa lo liat aja Langsung keliatan Udah malah disini ada pola kotak-kotak gitu Daya kembangnya bagus juga Ini untuk ukuran packagingnya Jadi ketika nantinya lo masukin ke dalam carrier Sebetulnya gak terlalu gede untuk ukurannya Jadi ini hampir segede sleeping bag Cuma lebih kecil lagi Dari sleeping bag Dan ini masih bisa di kompres sebetulnya Karena yang tadi gue bilang Ini bahan sintetik down Jadi mudah untuk di kompres Dan kalau lo liat disini Ini ada beberapa keterangan Yang bisa lo liat nantinya Ada compression disini Yang tadi gue contohin Bisa di kompres Lightweight juga Ini menunjukkan jaketnya ringan Karena kurang lebih beratnya itu 650 gram Mirip-mirip jaket bulu angsa juga Untuk beratnya Dan yang terakhir disini ada Maksimal suhu Minus 5 derajat celsius Nah Untuk jaket kayak gini tuh Memang harus nyentumin Comfort range Sama limit temperatur Jadi Kalau gue ngeliat di spesifikasinya Comfort range-nya itu Atau nyamannya Jaket ini dipake di suhu berapa Itu di 5 derajat celsius Nah batasnya Atau limit temperaturnya itu Di minus 5 derajat celsius Jadi lo Perlu memperhatikan Angka-angka tersebut Dan Semoga memang Udah di Ukur secara pasti Oleh green forest-nya Angka-angka tersebut Jangan sampai salah juga Karena Karena konsumen Gak bisa ngukur Ke laboratorium juga ya Kita Terlalu ribet Kalau gitu Yang kita bisa Percaya ya Spesifikasi dari Brandnya Atau dari Produknya Jadi Ini 5 derajat celsius Untuk nyamannya Dan Limitnya itu Di minus 5 derajat celsius Itu angka yang Oke banget Menurut gue Untuk Jaket lokal Di harga 300 ribuan Untuk green forest Kaltara ini Fitur bagian Atas dulu Disini ada hoodie Disini ada hoodie Dan hoodie Ini Kayak semacam ada Karet elastis Gitu disini Kayak semacam ada Bahan elastis Yang mengelilingi Lubang hoodie ini Dan disini ada Kayak semacam Bibirnya gitu Bibir hoodie Atau topinya gitu Sedikit Untuk mengurangi Ketika ada Hujan gerimis Mungkin dari atas ini Gak langsung Menyentuh ke mata kita Karena Lumayan terhalangi Sedikit sebetulnya Dan di bagian kini Untuk Kerahnya itu Tidak terlalu tinggi Tapi cukup Untuk menutup Bagian leher kita Jadi ketika nantinya Ada angin menerpa Ke badan kita Apalagi khususnya Di bagian leher Itu lumayan ketutup Karena kerahnya ini Lumayan atas Jadi menutup bagian leher Dan yang agak disayangkan Sebetulnya Disini Tidak ada Adjustable strap Untuk Lebih mengencangkan Hoodie Yang ada di bagian Kepala sini Karena itu Salah satu fitur Yang perlu juga Ketika tiba-tiba Nantinya Ada angin Mulai kenceng Biasanya Gue langsung tutup Biar angin itu Tidak langsung masuk Ke bagian lubang Hoodie ini Yang nantinya akan Menyebabkan dingin Ke bagian dalam Badan kita Dan ini Tidak ada strap Di bagian kiri kanan Ataupun di bagian Belakang sini Walaupun memang Kompensasinya Ya disini ada Tali elastis Cuman tali elastis ini Tidak cukup untuk Merekatkan Atau menutup Keseluruhan Di bagian hoodie sini Cuman Enaknya pakai Tali elastis kayak gini Lebih mudah aja Untuk membuka Dan menutup kayak gini Tidak perlu setting-setting Yang menggunakan Adjustable strap Yang kayak biasanya Kita lihat Di bagian depan sini Tidak ada saku Di bagian atas Cuman ada saku Di bagian bawah Dan Disini yang Ngebuat gue nyaman lagi Pemakaian resletingnya Itu pakai resleting Yang model kayak gini Ukurannya gede Untuk menutup Dan membuka Ini lebih nyaman Di bagian dalam sini Lapisannya pakai Bahan utama Yaitu bahan luar Ataupun bahan dalam Sama aja Dan ada dua saku Di bagian pinggangnya Lagi-lagi Tidak ada adjustable strap Seperti Di bagian hoodie sini Kenapa gue bilang Lagi-lagi Karena Ya biasanya Jaket-jaket model Puffer kayak gini Itu memakai adjustable strap Di bagian pinggang Dan di bagian hoodie sini Sekarang kita lihat Ke bagian dalam Di bagian dalam ini Kita buka dulu Dan Masih pakai Zipper yang gede kayak gini Di bagian kiri dan kanan Sama-sama mempunyai saku Di sini Sama-sama punya saku Di bagian belakang Tidak ada fitur apapun Dan Detail bagus Di sini Di sini Untuk di bagian dalamnya itu Untuk sambungan bahan Di bagian jahitannya itu Dirapihin oleh green forest Jadi ini detail yang bagus Jadi biasanya itu kan Kayak ada Potongan bahan yang kelihatan banget tuh Kalau ini ditutup lagi Potongan-potongan bahannya Oleh bahan yang Yang lebih Lembut sebetulnya Karena kalau Badan kita berhadapan Dengan potongan bahan itu Kayak bekas gunting gitu Atau bekas potong gitu Itu lumayan agak Tajem Atau nanti agak gatel Kalau ini ditutup Semua jahitan Yang menimbulkan Potongan-potongan bahannya Jadi lebih nyaman Ketika nantinya Menyentuh Atau bergesekan Dengan kulit lu Oke ini Jaket-jaket Bocil-bocil Atau jaket-jaket Anak-anak Yang disediakan oleh Green Forest Karena Green Forest Salah satu brand Yang menyediakan Equipment Untuk Anak-anak Khususnya Equipment pendakian Jadi ini jaket-jaket Yang lucu-lucu banget Dan bukan sekedar Lucu dan keren Dan bagus Tapi spesifikasinya Sudah diperhatikan Yang nanti akan Menghangatkan Di atas gunung Kalau yang Dipakai sama Istri itu Sama Neng ya Semalam merasanya Gimana pakai jaket ini Yang jujur Boleh Nyaman Anti air juga Jadi gak mudah Gak mudah Nyerep lah ya Gitu Terus gak Gak bikin yang Kayak Pengap banget sih Tapi anget gitu Boleh Nih Mau ngomong apa Halo Suara datang Imron gimana Perasaannya tadi malam Pakai jaket itu Wah bagus sekali Wancaranya Wancaranya Kakak nyaman gak Pakai jaketnya Nyaman 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 juga Imon Nyaman gak Nyaman semua Udah Udah fix nyaman semua Dan Ini ada Perbedaan seri Sebetulnya Yang dipakai Imron itu Serinya VG Yang dipakai Kakak dan Ade ini Ini pakai serinya Downlight Bahannya beda sedikit Ini polyester mikro Nih Diak dipakai disini Kalau ini Polyester 100% Ditulisnya Cuman sama-sama lembut Dan sama-sama nyaman juga Jadi ini nanti Bisa jadi Salah satu pilihan Karena untuk Spesifikasi bahan Itu hampir sama semua Dengan yang dewasa ini Yang tadi gue jelasin Cuman yang ngebedain Berat dari masing-masing Jaket ini aja Udah gak worry lagi sih Kalau bawa anak-anak camping Betul Ya jadi gak Jadi nyaman juga Jadi kita gak kebingungan Gak takut gitu ya Betul Ini sama yang ini Oke Terima kasih banyak Anak-anaknya langsung main lagi aja Neng Turunin dulu Dadah dulu Dadah Gak apa tuh Dadah kok om Eneng udah ya Oke tadi Pilihan-pilihan jaketnya Yang tadi gue jelasin Untuk jaket-jaketnya itu Hampir sama aja Karena Sekarang itu banyak banget Orang tua-orang tua Yang pengen ngajak Anak-anaknya itu Camping-camping kayak gini Yang mana Suhu udaranya itu Lumayan dingin Sebetulnya Bisa di mungkin 10 derajat Atau 16 derajat 15 derajat Ini Bisa Segitu untuk angkanya Dan Sekarang sih Harusnya gak bingung lagi Salah satu pilihannya Di Green Forest Yang mana udah gue buktiin juga Anak-anak pada nyaman juga Pake jaket ini Tinggal nanti kita lihat Untuk Perawatan yang bagus Jaket anak ini Akan bertahan Selama apa Karena untuk jaket anak-anak kan Pemakaiannya lebih random ya Kadang dia Duduk di tanah Kita lihat juga kekuatannya Cuman bukan sekarang Kesimpulannya nanti Beberapa bulan kemudian Ketika Jaketnya udah beberapa kali dipake Kita lihat Apakah mulai ada yang sobek Ataupun Bolong Atau Mulai kempes Gimanapun itu Ceritanya nanti Gue update lagi Untuk perkembangan Jaket Setelah dipake oleh Anak-anak ini Sekarang gue mau ngomongin dulu Kelebihan dari jaket ini Kelebihan yang pertama Sebetulnya Harga yang dibanderol oleh Green Forest Terbilangnya Terjangkau Untuk kualitas yang gue Dapetin disini Gue sebetulnya untung Ngerasa untung Karena gue ngeluarin budgetnya Tidak terlalu besar Untuk kualitas kayak gini Harganya itu Kemarin lagi diskon 9% Kalo gak salah Cuman Rp309.000 Untuk harga normalnya Kalo gak salah itu Rp340.000 Dan itu menurut gue Harga yang terjangkau Dan gue pribadi Ngerasa puas Dengan kualitas yang ada Di jaket ini Dengan harga yang gue keluarkan Kelebihan berikutnya adalah Gue suka dengan Pemakaian di bagian outernya Mempunyai permukaan yang lembut Dan gesekan yang lembut juga Entah itu di bagian outer Dan di bagian dalam Karena untuk di bagian outer Dan di bagian dalamnya itu Memakai bahan yang sama Semalaman gue tidur Semalaman gue berkegiatan Ketika bergesekan dengan badan gue Itu tetap nyaman Kelebihan yang berikutnya adalah Jaket ini terasa ringan Karena memang beratnya itu Kurang lebih beratnya itu 600 gram Jadi untuk Beban 600 gram Ketika dimasukin ke dalam carrier Menurut gue sih Salah satu jaket yang ringan juga Karena kalo kita bandingkan Dengan jaket-jaket Mungkin bahan fleece Atau jaket-jaket waterproof Kayak gitu Atau jaket insulasi yang lain itu Ya Ada beberapa Yang lebih dari ini Untuk bobotnya Atau untuk beratnya Kelebihan yang berikutnya Untuk harga Rp300.000 Ini mempunyai feel power Dengan angka 600 Salah satu angka yang ideal juga Untuk jaket insulasi kayak gini Untuk daya kembangnya itu 600 Bisa liat disini Daya kembangnya keliatan banget Jadi Udah mah jaketnya ringan Daya kembangnya itu Bener-bener kerasa Sehingga memerangkap panasnya itu juga bagus Dan menghasilkan hangat Kedalam tubuh gue Kelebihan yang berikutnya Kalo memang Benar Angka Comfort range Dan limit temperaturnya Yang mana comfort range-nya ini 5 derajat celcius Dan limit temperaturnya Di minus 5 derajat celcius Ini salah satu angka yang Menurut gue puas Karena gue sandingin lagi Dengan harga yang gue keluarkan Dengan harga yang terbilangnya terjangkau Tapi gue mendapatkan jaket Dengan limit temperatur Di minus 5 derajat celcius Kelebihan yang berikutnya Ketika jaket ini terkena air Tidak langsung rembes Ke bagian dalam Yang tadi istri gue ceritain Kalo dia bilangnya Tahan air Memang Cuman memang disini Lebih kepada Water repellent aja Gak langsung tembus Ketika terkena Gerimis Atau terkena air Jadi ketika dilap itu Ya udah langsung hilang Gak sempet untuk Masuk ke bagian dalam Sekarang gue ngomongin Kekurangan yang ada di jaket ini Kekurangan yang pertama adalah Gue kurang Nyaman nantinya Di prediksi kurang nyaman Ketika nantinya Mungkin Summit Pake jaket ini Atau ketika di atas gunung Pake jaket ini Khususnya di bagian hoodie Karena di bagian hoodie ini Biasanya Gue tutup rapat banget Ketika ada angin kencang Menerpa Badan gue Untuk mengurangi potensi angin Tidak masuk ke bagian dalam tubuh gue Melalui lubang hoodie Ini tidak ada just table nya Walaupun sebetulnya dikasih Bahan elastis disini Yang mana bertujuan untuk Menutup Lubang disini Cuman Menurut gue belum cukup Jadi masih ada potensi angin Masuk kesini Apalagi ketika kondisi tidur Kalau tidur di tenda ini Si anget Tapi kalau kebetulan Tidur di tenda yang Tidak sehangat tenda ini Atau banyak ventilasi udaranya Mungkin angin akan masuk Biasanya ya gue rapetin Di bagian hoodie nya Kalau ada just table strap Ini tidak ada Just table strap nya Dan kekurangan yang terakhir Masih berhubungan dengan Just table strap Di bagian bawah sini Tidak ada Tali adjustable juga Untuk menutup celah angin Yang ada di bagian bawah sini Karena kalau kita di atas gunung itu Angin itu bisa di segala arah Sebetulnya Apalagi kita kondisinya itu Di atas Dan jalurnya agak curam Atau medan nya agak curam Ya angin itu bisa aja Datang dari bagian bawah Jadi Kedua Just table strap Yang ada di hoodie Dan di pinggang ini Tidak ada di jaket ini Jadi itu perlu Lo pertimbangkan juga nantinya Oke itu aja Ada kelebihan dan kekurangan Yang udah gue sebutin disini Tinggal lo pertimbangkan aja Kalau emang lo pengen jaket ini Dan jaket Anak-anak yang tadi Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Kalau emang lo suka Lo buruan sikat aja Karena Takutnya kehabisan Karena ini Di prediksi bakal rebutan sih Untuk jaket ini Karena Yang tadi gue jelasin ya Harganya terbilang terjangkau Tapi lo dapetin kualitas yang Puas menurut gue Kalau emang lo suka dengan video ini Silahkan di like Sama di share Kalau emang lo suka dengan channel ini Silahkan di subscribe aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh